Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Karla Zemal Farizi Nah teman-teman di video kali ini Saya ingin memberikan update terbaru tentang Kondisi kesehatan Ibu Tini Nah teman-teman Ibu Tini ini Adalah seorang TKW kita yang lumpuh Karena terjatuh saat bekerja Beliau terjatuh dari Tangga sehingga Membuat dirinya Lumpuh total teman-teman Artinya sebaru badannya tidak bisa digerakkan Hanya ke atas dari Bagian pinggang saja yang bisa digerakkan teman-teman Awalnya Saya mendapatkan video beliau ini Dari salah seorang teman yang meminta Pertolongan kepada saya Agar beliau ini segera diurus ke pulangannya Karena beliau di Arab Saudi Tidak punya sana saudara Nah makanya Kita dan tim Meminta bantuan kepada pihak KJRI Untuk memproses beliau Untuk proses sidik jarinya Dan kita bantu juga Untuk proses tiketnya Hingga hari ini Tibalah bagi beliau Untuk pulang ke Indonesia Selamat jalan Ibu Tini Semoga Sehat selalu Dan bisa berkumpul bersama keluarga kembali Dan yang paling penting Nantinya bisa sehat kembali Seperti semula Yuk saksikan videonya Wawancara bersama beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys Alhamdulillah Hari ini Kita mengantarkan Weni kita yang pulang Beliau ini Kemarin sakit Lumpuh Teman-teman Mungkin teman-teman sudah sempat lihat di vlognya Idai Ini disini ada Dengan Ibu Tini Ya Umi Tini Dari mana Mi? Dari Bangkalan Bangkalan mana Mi? Bangkalan Madura Bangkalan Madura Jadi ceritanya Umi ini sedih banget guys Umi ada berapa tahun di Arab? Di Arab mungkin 20 Udah 20 tahun Dan sekarang Umi ini mengalami kelumpuhan Akibat stroke Ya Jatuh Cuman jatuh Mungkin jatuh Ke daros Jatuh di tangga Di tangga di daros Allah Jatuh di tangga Kemudian beliau lumpuh Kalau keatasnya sih sehat Tapi kebawahnya sudah Gak bisa jalan Gak bisa gerak Dan Beliau ini sudah siap terbang Hari ini Sebelumnya beliau pengen diterbangan tanggal 9 Tapi yang mau terbang sama beliau Ternyata dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terlebih dahulu Meninggal dunia Kemudian beliau mau diterbangan hari ini Tanggal 26 ya sekarang Iya Sekarang tanggal 26 gitu Tanggal 26 sekarang Iya Tanggal 26 Tanggal 26 Ternyata yang mau mendampingi beliau Tadi malam melahirkan juga Jadi pendamping beliau Dua kali gagal terbang Yang pertama karena meninggal dunia Yang tadi malam Melahirkan Dan anaknya juga meninggal dunia Anaknya meninggal dunia Dan beliau belum bisa terbang Karena Masih Nifas Ya teman-teman Tapi alhamdulillah Hari ini beliau Punya pendamping Mbak siapa bak? Mbak Dede Mbak Dede Masya Allah Mbak Dede orang mana Mbak Dede? Orang Bandung Oh orang Bandung Ini penumpangnya Bang Zen Haryanto Dan Bang Rafael teman-teman Alhamdulillah beliau Juga aktifis Ketika dikatakan Kita butuh pendamping Untuk Mbak Dede Beliau langsung mengatakan Kita punya Alhamdulillah Jadi Alhamdulillah Mbak Dede Kita titip Mbak Dede Ya Titip Mbak Dede Pada Mbak Dede Semoga perjalanannya lancar Amin Amin Umi bisa segera berjumpa Dengan keluarganya di Indonesia Dan mungkin bisa melakukan perawatan di Indonesia Dan di belakangnya juga ada Umi Siapa nih? Umi? Umi marah Ini Umi marah? Suka marah apa gimana? Umi Marah tu soleha Tapi sama orang Arab Disebut marah Suka marah apa gimana? Tentang Oh enggak Orang mana Mi? Orang Jember Orang Jember Jember itu Jember Balung Orang Jember Balung Masya Allah Berapa hari Mi? Prosesnya kemarin Tujuh hari ya? Oke Tujuh hari Mulai dari Riyad Beliau diantarkan sama jidannya Itu teman-teman Bisa kecil berarti Sebentar katanya Sekarang Umi Kita titip Umi Tini Sama Umi Berdua sama ini Ini kewajiban Kejauh Kewajiban Kihak Ini tipiannya Orang Jember Termasuk wajib Jadi Bisa Jadi teman-teman Kalau pulang sakit itu Bawa kursi roda dulu Nanti kursi rodanya diganti Dengan kursi roda Dari Bandara Dan ini nanti kita wrapping Ini di wrapping Oh iya Ini di bawah Ini di wrapping Sabah siri yang mau pergi wrapping dulu Mas mustajab ya Oke teman-teman Dan ini ya Beliau ini juga Prosesnya dibantu oleh KJRI Menajukan orang-orang sakit Semoga para staff KJRI selalu diberikan kesehatan Diberikan umur yang panjang Dan bisa selalu Apa melayani teman-teman PMI kita yang kesusahan Yang kesuditan Nah khususnya seperti yang Ibu Tini ini Beliau disini tidak punya keluarga Tidak punya keluarga Dan Ini kita juga harus Yang mendampingi juga Kita kan harus Kasih Gitu ya Jadi butuh biaya besar Alhamdulillah Tapi Alhamdulillah Sudah ada semua yang menanggung Alhamdulillah Ini sehat ya Mudah-mudahan selamat Sampai KJRI Doakan kita-kita Yang kerja disini Di perjalanan Doakan sehat Sukses Sepanjang umur Dan Umi juga Nyampe ke Indonesia Bisa berjumpa dengan keluarga Dan nanti Nyampe ke Indonesia Ada perawatan Sehingga Umi cepat sembuh Amin Ya Teransip Oke Teman-teman Terima kasih Ayo 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 Satu dua Tiga Halo Mau lagi Kok saya Ngetar Umi InsyaAllah Umi makan Semakin Kalian udah dupak Lepuk udah siang Sampai Nyeron Dung Belum Sampai Nyeron Dung Sampai Nyeron Berapa-apa Languta Nih Ada Dung Nih Oke Guys Kita Baru saja selesai Alhamdulillah Sudah selesai Semua prosesnya Dan Barusan Sempat Ini ya Sempat Panik juga Karena Bayan safarnya Atau exitnya Si Umi itu hilang Tapi Alhamdulillah Masih ada di rumah sakit Data-datanya Dan rumah sakit Mengirimkan kepada kita Dan Alhamdulillah Barusan beliau Terbang Dan ini Kita bersama Fadal Ada Agil juga Ada Basyir Disini Teman-teman Kita sudah selesai Yang mau bergabung Dengan Kepulangan kita Untuk exit mandiri Ataupun Kepulangan Yang legal Teman-teman kita Yang mau cuti Yang mau Nihai Bisa hubungi nomor Nanti di bawah Dan jangan lupa Share video ini Untuk informasi-informasi Terbaru lainnya Seputar Saudi Arabia Terbaru lainnya